17 jurusan SNMPTN 2022 sepi peminat, tapi peluang kerja besar. Jika kamu ditanya tujuan masuk kuliah, mungkin kamu akan menjawab untuk mencari ilmu, atau bisa juga untuk mendapatkan pekerjaan yang menjanjikan selepas lulus nanti. Adanya berbagai jurusan kuliah yang ditawarkan, sebenarnya tidak perlu membuatmu bingung. Namun, ada baiknya jika kamu mencari tahu peluang kerja, yang akan kamu dapatkan selepas lulus nanti, karena mau tidak mau kamu, memang harus terjun di dunia kerja. Jurusan SNMPTN 2022 sepi peminat. Jurusan yang ada di perkuliahan, memang banyak sekali jenis dan ragam ilmunya. Beberapa di antaranya memang merupakan jurusan favorit sehingga peminatnya banyak sekali setiap tahunnya. Contohnya saja seperti jurusan kedokteran, informatika, farmasi, hukum, akutansi, dan lainnya. Untuk jurusan yang favorit memang peluang, dan prospek kedepannya memang banyak, tetapi kamu harus bersaing dengan banyak mahasiswa lainnya, dari berbagai kampus yang memiliki jurusan yang sama. Tetapi jangan salah, ada beberapa jurusan yang sepi peminat, di SNMPTN tetapi memiliki peluang kerja yang besar. Mungkin karena kurangnya sosialisasi, terhadap jurusan tersebut membuatnya kurang diketahui, oleh calon mahasiswa yang akan masuk, sehingga menjadikan peminat, yang mendaftar menjadi sedikit. Langsung saja kita membahas 17 jurusan SNMPTN 2022, sepi peminat yang bisa kamu jadikan sebagai acuan, di SNMPTN 2022 tapi peluang kerja besar berikut di bawah ini. 1. Jurusan Ilmu Perpustakaan Salah satu jurusan yang ditawarkan di kampus-kampus Indonesia, adalah Ilmu Perpustakaan. Jurusan ini biasanya ditawarkan dalam jenjang D3, atau Diploma dan Sarjana. Tidak jarang pula terdapat perguruan tinggi, yang juga menawarkan peluang studi lanjut, hingga master untuk jurusan Ilmu Perpustakaan. Apakah kamu tahu apa saja yang akan dipelajari? Ketika sudah masuk di jurusan Ilmu Perpustakaan, ternyata mata kuliah yang akan kamu dapatkan tidak hanya materi tentang buku-buku, dan hal yang berkaitan dengan manajemen perpustakaan saja. Lebih jauh lagi, jurusan ini akan mempelajari tentang matematika, hukum, sosiologi, filsafat, komputer, dan macam ilmu lainnya. Hal ini dikarenakan para lulusan jurusan Ilmu Perpustakaan, dituntut agar bisa menguasai segala ilmu. Selain itu, jika kamu memutuskan untuk mendalami jurusan Ilmu Perpustakaan, kamu akan belajar tentang pengelolaan perpustakaan, teknisi perpustakaan, manajemennya, hingga penerapan teknologi informasi untuk memudahkan kegiatan di perpustakaan. Prospek kerja lulusan Ilmu Perpustakaan, cukup luas dan tidak hanya menjadi penjaga perpustakaan, dan pustakawan saja. Setelah lulus nanti, kamu bisa menjadi dokumen kontroler, atau pengontrol dokumen. Bagi kamu yang senang bekerja dengan arsip dokumen, tidak ada salahnya untuk melamar, di bidang kearsipan karena mata kuliah jurusan tersebut juga mempelajari cara membuat arsip. Kamu juga bisa menjadi seorang sekretaris, indekser, hingga pemilik percetakan, karena sudah pernah mendapatkan dasar-dasar penerbitan buku. Jika kamu masuk dalam jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi, peluang menjadi seorang programmer pun bisa kamu dapatkan karena kamu juga akan mendapatkan mata kuliah terkait pengelolaan teknologi informasi. 2. Kehutanan Ketertarikan terhadap alam, bisa menjadi salah satu motivasimu untuk masuk ke jurusan kehutanan. Jurusan ini memang tidak sepopuler jurusan kedokteran, atau teknik, namun peluang kerjanya sangat luas. Dengan masuk ke jurusan kehutanan, ketika lulus nanti kamu bisa berkontribusi pada Indonesia untuk melindungi hutan, dan kekayaan alam Indonesia, apalagi hutan yang terdapat di negeri ini, sangat luas serta rentan dengan tindak penyalahgunaan. Jika kamu suka terhadap tumbuh-tumbuhan, hal tersebut juga bisa menjadi salah satu alasan untuk masuk di jurusan ini. Nantinya, kamu akan diajarkan mata kuliah tentang ilmu budidaya hutan, manajemen hutan, konservasi hutan, dan teknologi hasil hutan. Setelah lulus, kamu bisa mengetahui berbagai macam seluk-beluk hutan, beserta cara untuk melindungi, membuat regulasi atau kebijakan, serta usaha untuk mensejahterakan masyarakat dengan memanfaatkan hasil hutan di bidang industri kehutanan. Prospek kerjanya lulusan jurusan kehutanan, cukup banyak dan menjanjikan, misalnya sebagai seorang peneliti, pegawai BUMN, perusahaan perkebunan, pekerjaan di lembaga birokrat seperti Dinas Kehutanan, Balai Pengelolaan, hingga di Kementerian. Tidak menutup kemungkinan juga, kamu bisa bekerja di tempat badan konservasi ternama seperti WWF, Real Life Conservation Society, Conservation International, dan sebagainya. 3. Ilmu Arkeologi Apa yang terbesit di benakmu ketika disebut nama jurusan arkeologi? Jika kamu mendalami jurusan arkeologi, kamu akan belajar meneliti benda-benda, zaman dahulu dan benda bersejarah. Mungkin masih ada di antara kamu yang menganggap bahwa belajar tentang peninggalan masa lalu tidaklah begitu penting. Sebenarnya, semua jurusan pasti akan memberikan dampak dan kontribusi, tidak terkecuali jurusan arkeologi, yang memungkinkan lulusannya lebih paham dengan peradaban masa lalu ketika masyarakat belum mengenal huruf dan angkah. Oleh karena itu, catatan masa lalu yang sangat terbatas, perlu dicari dan ditelaah lebih lanjut. Sebagai informasi tambahan, hanya ada enam perguruan tinggi negeri di Indonesia yang menawarkan jurusan ini, sehingga lulusan jurusan arkeologi yang kompeten akan sangat dicari. Peluang kerja jurusan arkeologi kedepannya adalah menjadi seorang arkeolog, peneliti, sejarawan, dan lain-lain. Apabila tujuan utamamu setelah lulus nanti, menjadi seorang arkeolog namun belum tercapai, kamu bisa mencoba peluang lain untuk bekerja di bidang akademik, seperti museum sebagai seorang kurator maupun arsi Paris. Selama mendalami jurusan arkeologi, kamu pun akan diajarkan cara mengolah data, sehingga peluang kerja selepas lulus, bisa juga berkaitan dengan bidang pengumpulan data, hingga penulisan laporan di sektor jurnalistik hingga konservasi. Masih ingin mendalami jurusan arkeologi? Tenang, terdapat banyak perguruan tinggi bergensi di luar negeri, yang menyediakan fasilitas untuk kamu, bahkan hingga meraih gelar PhD. 4. Sastra Jawa Bagi kamu yang suka mendalami jurusan bahasa, dan ingin melestarikan bahasa daerah, cobalah untuk berkuliah di jurusan-jurusan Jawa. Jurusan ini memang kalah pamor, dengan jurusan sastra lain seperti sastra Inggris, Jepang, Perancis, dan lain-lain. Salah satu alasannya karena, masih banyak yang belum mengetahui hal yang dipelajari, serta prospek kerja lulusan jurusan sastra Jawa. Jangan bayangkan bahwa ketika masuk jurusan sastra Jawa, kamu akan menjadi seorang dalang, atau sinden karena memang bukan kedua profesi tersebut, tujuan yang akan didapatkan selepas lulus nanti. Pengetahuan bahasa yang akan kamu dapatkan, di jurusan sastra Jawa sangat beragam. Tidak hanya belajar bahasa Jawa saja, kamu juga akan mempelajari berbagai macam aksarah. Kamu juga akan dihadapkan, dengan berbagai macam naskah Jawa kuno, yang tentunya penuh nilai dengan berbagai macam topik bahasan, mulai dari kesehatan, politik, bahkan filsafat. Tidak mengherankan jika banyak, lulusan jurusan sastra Jawa, menjadi seorang peneliti kebudayaan Jawa. Prospek kerja lulusan sastra Jawa adalah, sebagai seniman, wartawan, pekerja museum, peneliti budaya Jawa, ahli bahasa, penerjemah, dosen, guru bahasa Jawa, dan sebagainya. Untuk bisa menjadi mahasiswa sastra Jawa, kamu bisa memilih beberapa perguruan tinggi di Indonesia, seperti Universitas Negeri Semarang, Universitas Indonesia, Universitas Udayana, dan perguruan tinggi swasta lainnya. 5. Ilmu Filsafat Masih berpikir dua kali untuk mencoba? Masuk jurusan ilmu filsafat, coba cari tahu dulu hal yang akan dipelajari ketika sudah kuliah di jurusan ini. Banyak yang menganggap bahwa jurusan ilmu filsafat hanya akan membuat stres karena mempelajari hal-hal kecil. Namun, sebenarnya ilmu filsafat ini akan mengajarkan kita untuk lebih kritis untuk memecahkan masalah dan menemukan solusi. Filsafat dikenal sebagai induk segala ilmu karena mempelajari hal-hal mendasar yang ada pada manusia, serta kaitannya dengan realita, sehingga ilmu ini sangat membutuhkan pemahaman dasar dan lebih bersifat abstrak. Yang menjadi kajian utama jurusan ilmu filsafat adalah tujuan kehidupan, esensi manusia, hati nurani, serta moralitas. Jika kamu adalah seorang pemikir, kamu bisa mempertimbangkan jurusan ilmu filsafat sebagai prioritas. Tentu bisa masuk jurusan ilmu filsafat akan sangat mengasihkan. Kamu bisa belajar pemikiran para filsuf zaman kuno, misalnya saja Pitagoras, Sokrates, hingga filsuf besar di abad 20. Secara tidak langsung, kamu akan diajarkan untuk berpikir dengan runut dan memproses informasi secara objektif. Lalu, bagaimana peluang kerja lulusan ilmu filsafat? Apakah hanya terbatas menjadi seorang dosen? Tentu tidak. Peluang kerja lulusan ilmu filsafat adalah menjadi pegawai SDM, konsultan rekruitment, eksekutif pemasaran, psikoterapis, penulis, pegawai di instansi pemerintahan, dan tempat lainnya. Luasnya karir bagi lulusan ilmu filsafat, salah satunya dikarenakan kompetensi yang dimiliki, lulusan yang tentunya bisa diterapkan di berbagai sektor. Curusan yang sedikit peminatnya di UGM ini, bisa kamu coba selepas lulus SMA nanti. 6. Ilmu Astronomi Curusan ilmu astronomi sangat erat kaitannya dengan pelajaran mengenai benda-benda langit. Namun, jangan salah kaprah ya dengan ilmu astrologi, atau ilmu perbintangan bahkan ramalan bintang. Kedua jurusan tersebut sangat berbeda. Jika kamu masuk ke jurusan astronomi, akan belajar tentang planet, bintang, nebula, gugus bintang, komet, galaksi, bahkan fenomena yang terdapat di luar bumi. Pengetahuanmu mengenai asal-usul, sifat kimia dan sifat fisika, hingga pergerakan benda langit juga akan dipelajari. Ada pula materi kuliah tentang kosmologi yang sangat mengasihkan. Jika kamu masuk jurusan ilmu astronomi, maka kamu akan mempelajari salah satu ilmu pengetahuan paling tua di dunia. Setelah lulus jurusan ilmu astronomi, jangan dibayangkan bahwa kamu akan menjadi astronot. Lebih dari itu, kamu akan menjadi seorang astronom, bekerja sebagai peneliti dan bidang pengembangan, dosen, hingga pegawai di instansi pemerintah maupun non-pemerintahan. Ilmu yang dipelajari tentang benda-benda, yang ada di langit dan yang mempunyai jurusan ini hanya di ITB. Untuk peluang lokasi kerjanya bisa di LAPAN, BMKG, LIPI dan sebagainya. 7. Seni Peran Jurusan seni peran seringkali dianggap remeh, karena banyak yang merasa bahwa kalau mau, bisa berakting tidak harus kuliah, bisa belajar sendiri. Sebenarnya, ketika kamu masuk ke jurusan seni peran, kamu akan mempelajari banyak hal, seperti akting dan mimik wajah. Agar tidak salah masuk jurusan, cobalah untuk mencari tahu bentuk kerjasama dari jurusan perguruan tinggi yang akan kamu masuki dengan industri teater dan drama. Pelajari pula para staf pengajar yang mengampu mata kuliah serta lulusannya yang sudah berkiprah di dunia seni peran. Untuk peluangnya lulusan jurusan seni peran, kamu bisa menjadi bintang film, sutradara, produser dan sebagainya. Tidak hanya itu, jika kamu benar-benar menguasai bidang yang diambil, kamu bisa menjadi pelatih di dunia seni peran, bahkan mengajar di akademi seni peran, atau sekolah khusus akting. Namun, jika kamu lebih suka dengan pekerjaan di balik layar, kamu bisa menjadi staff marketing, untuk mempromosikan pertunjukan seni peran. 8. Teknik Perkapalan Tertarik dengan jurusan teknik perkapalan, coba ubah dulu mindsetmu, bahwa lulusan jurusan teknik perkapalan, akan bekerja terus-menerus di laut. Tentunya jurusan ini akan mempelajari tentang kapal, dan alat transportasi lainnya terutama yang mengambang di laut. Kamu akan belajar berbagai macam hal tentak perancangan, dan pembangunan kapal, mulai dari bentuk dasar, dan struktur kapal, proses produksi, cara memperbaiki kapal, navigasi kapal, aspek hukum kelautan, hingga mekanisme pengoperasian armada kapal. Jurusan teknik perkapalan tidak sama dengan teknik sistem perkapalan. Jika kamu masuk jurusan teknik sistem perkapalan, maka kamu akan fokus pada perkuliahan tentang sistem instrumen pada kapal. Prospek kerja lulusan jurusan teknik perkapalan sangat luas. Kamu bisa bekerja di tempat yang menyediakan bidang pembangunan kapal, pemeliharaan dan reparasi peralatan lepas pantai, jasa konstruksi dan rekayasa. Dan sebagainya. Prospek kerjanya di PT, PAL, galangan kapal, dan perusahaan yang berhubungan dengan kapal. Kamu juga bisa menjadi seorang ahli teknik transportasi laut, manajer logistik, insinyur perkapalan, perencana transportasi, hingga manajer transportasi. 9. Manajemen transportasi Jurusan yang memiliki kaitan erat dengan kehidupan sehari-hari adalah jurusan manajemen transportasi. Jika kamu sudah masuk ke jurusan ini, kamu akan mempelajari hal-hal yang erat kaitannya dengan transportasi. Selama manusia masih berpindah-pindah dengan alat transportasi, maka jurusan ini masih prospek baik ke depannya. Ketika masuk jurusan manajemen transportasi, kamu akan belajar mengenai perencanaan, pengoperasian, hingga pemeliharaan berbagai macam jenis transportasi. Selain itu, kamu pun akan diajarkan cara menghitung, biaya operasional kendaraan-kendaraan, tarif yang harus diberlakukan, rute transportasi, hingga perkiraan penggunaan bahan bakar. Tentu materi perkuliahan tentang masalah transportasi juga akan kamu dapatkan. Prospek kerjaan lulusan manajemen transportasi bisa di DLLAJ, Tol, Angkasapura, Dishub, dan lain-lain. Selain itu, kamu juga bisa berkarir di bidang yang berkaitan erat dengan transportasi, baik sektor negeri maupun sektor swasta. Tidak menutup kemungkinan juga, kamu bisa menjadi manajer atau supervisor di bidang transportasi. Masih belum yakin untuk masuk jurusan manajemen transportasi, kamu perlu tahu bahwa transportasi di Indonesia membutuhkan perbaikan dari berbagai aspek. Jadi, kamu bisa belajar dengan giat untuk menjadi ahli di bidang tersebut. 10. Pendidikan luar biasa Tertarik untuk menjadi seorang guru, namun ingin menjadi guru bagi penyandang disabilitas. Coba saja masuk jurusan pendidikan luar biasa. Kemampuanmu untuk menghadapi anak-anak dengan berbagai latar belakang akan diuji. Selain itu, kamu pun bisa lebih banyak belajar dari anak-anak yang begitu kuat untuk tetap tumbuh dan terus belajar meskipun mereka berbeda dengan siswa normal. Banyak memang jurusan pendidikan yang lain, tetapi untuk jurusan luar biasa ini, belum banyak peminatnya, sehingga masih banyak sekolah yang siap menerima lulusan jurusan ini. Materi perkuliahan yang akan kamu dapatkan, akan menyangkut anak berkebutuhan khusus, beserta metode pembelajaran yang tepat untuk diterapkan. Ada pula materi kuliah tentang psikologi anak-anak berkebutuhan khusus karena mereka memang membutuhkan perlakuan khusus dibandingkan dengan anak normal. Curusan ini sangat menantang sekaligus menyenangkan, apalagi ketika kamu mendapatkan materi perkuliahan tentang perspektif anak-anak berkebutuhan khusus. Prospek menjadi guru SLB bisa didapatkan di setiap kabupaten atau kecamatan. Jika panggilan hatimu memang menjadi seorang pendidik, luruskanlah niatmu dan cobalah untuk memperbaiki pendidikan Indonesia dengan menjadi guru SLB. Selain menjadi seorang guru, kamu juga bisa menjadi dosen atau pegawai di tempat yang berkaitan dengan siswa luar biasa. Tertarik mencoba? 11. Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan Curusan ilmu hama dan penyakit tumbuhan atau proteksi tanaman sangat dibutuhkan di Indonesia. Salah satunya karena Indonesia merupakan negara agraris dan memiliki banyak industri yang terkait dengan bidang perkebunan hingga kehutanan. Jika kamu tertarik dengan dunia tumbuhan, alasan tersebut bisa kamu gunakan sebagai motivasi masuk ke jurusan ini. Meskipun jurusan ini masih dianggap sepele, tetapi selama di Indonesia masih banyak para petani, maka jurusan ini masih potensial. Jika kamu sudah masuk jurusan ilmu hama dan penyakit tumbuhan, kamu akan mempelajari materi kuliah tentang isu pengelolaan hama, demi mengkonservasi lingkungan sekaligus manajemen sumber daya alam. Jadi, kamu bisa mengetahui berbagai macam jenis hama, tanaman beserta latinnya, berbagai macam penyakit tanaman, beserta cara mengendalikannya, dan hal lain yang masih berkaitan dengan masalah tanaman. Setelah lulus dari jurusan ilmu hama dan penyakit tumbuhan, kamu bisa melanjutkan karir di bidang pembuatan obat, bekerja di pabrik pupuk, sebagai penyuluh pertanian, peneliti tanah dan tumbuhan, perencana restorasi lingkungan, konsultan lingkungan, manajer ilmu alam, spesialis konservasi alam, dan sebagainya. Kamu juga dapat bekerja di lembaga pemerintahan, misalnya LIPI, BAPEDA, Departemen Pertanian, Perusahaan BUMN, maupun Perusahaan Swasta. 12. Kearsipan Jurusan kuliah kearsipan sebenarnya, merupakan jurusan yang cukup langka. Jika kamu tertarik untuk masuk jurusan ini, maka kamu akan belajar banyak hal, yang berkaitan dengan mekanisme pengelolaan kearsipan, model-model kearsipan, cara pencarian arsip, analisa, pelaporan arsip, dan sebagainya. Selain itu, kamu juga akan diajari, cara menangani berbagai macam jenis arsip, karena setiap jenis memiliki standar tersendiri. Jurusan kearsipan tidak disediakan setiap perguruan tinggi, bahkan beberapa kampus menggabungkan, jurusan kearsipan dengan jurusan ilmu perpustakaan, dan informasi. Ilmu yang diajari tentang arsip, dengan menggunakan tiga unsur penting, yaitu penyimpanan, penempatan, dan penemuan kembali. Prospek kerjanya sama seperti K3, semua bidang usaha membutuhkan arsip, yang baik terutama untuk dokumen yang penting, jadi peluangnya masih sangat besar. Setelah menyelesaikan studi kearsipan, kamu bisa bekerja di organisasi, atau perusahaan yang memiliki banyak sumber informasi, serta bahan dokumentasi. Lulusan ilmu kearsipan dibutuhkan di banyak tempat, dan tidak terbatas di instansi pemerintah, atau swasta saja. 13. Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja Jurusan Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja, atau K3 sekilas tidak terlalu terkenal. Namun, jurusan ini akan menghasilkan lulusan, yang banyak dibutuhkan perusahaan. Semua institusi, industri, usaha apapun sekarang, harus menerapkan K3 agar menjamin kesehatan, produktivitas, keselamatan, kelestarian kerja. Prospeknya sangat besar sekali, karena hampir semuanya membutuhkan lulusan dari K3 ini. Jika kamu sudah berhasil masuk jurusan Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja, kamu akan belajar tentang dasar kesehatan dan keselamatan yang dibutuhkan di berbagai tempat, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, instansi, hingga perusahaan besar. Selepas lulus dari jurusan Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja, kamu bisa berkarir di banyak bidang, misalnya bidang pendidikan menjadi pengajar atau dosen. Selain itu, kamu juga bisa bekerja di perusahaan untuk memberi informasi terkait kesejahteraan karyawan serta memastikan bahwa perusahaan tersebut telah memberikan jaminan kesehatan sesuai standar dan syarat hukum. Lebih jauh lagi, kamu pun dapat menjadi seorang penguji standar makanan dan penguji standar keselamatan. Sangat luas, bukan? 14. Teknik Desain dan Manufaktur Curusan Teknik Desain dan Manufaktur menawarkan ilmu yang sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kamu akan belajar banyak hal tentang berbagai macam inovasi produk sesuai dengan kemajuan serta perkembangan pengetahuan. Persiapkan diri dengan baik untuk belajar CAD 3 dimensi dan CNC karena perkuliahanmu akan identik dengan kedua hal tersebut. Selepas lulus nanti, peluang kerja untuk lulusan teknik desain dan manufaktur terbuka lebar. Kamu bisa terjun di bidang bisnis pembuatan kapal, serta bidang lain yang membutuhkan jasa lulusan teknik desain dan manufaktur. Jadi, peluang kerjanya di dunia industri, mulai dari desain sampai dengan proses manufaktur. 15. Teknik Perpipaan Jurusan Teknik Perpipaan akan mengajarkan bidang rekayasa perpipaan. Jika mendalami jurusan teknik perpipaan, kamu akan belajar berbagai macam proses perancangan, serta anlisa mengenai pipa, dan berbagai komponennya. Secara tidak langsung, jurusan teknik perpipaan sangat dibutuhkan, karena dibutuhkan banyak perusahaan. Kamu tidak akan belajar tentang pipa saja, tetapi juga teknik kimia, materi perkuliahan mekanikal, dan sebagainya. Karena kamu juga perlu mengetahui struktur, yang ilmunya identik dengan teknik sipil. Di Indonesia, jurusan teknik perpipaan hanya bisa ditemukan di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Jadi, untuk menjadi seorang piping engineer, kamu perlu bersaing dengan banyak calon mahasiswa yang juga tertarik mendalami jurusan ini. Peluang lulusan teknik perpipaan bisa bekerja di banyak tempat, misalnya di perminyakan, industri, maritim, yang semuanya membutuhkan pipa untuk distribusi. Selain itu, kamu juga bisa bekerja di bidang sistem perpipaan, instalasi pipa, fasilitas pengolahan air limbah, pengelolaan limbah, dan sebagainya. 16. Teknik Pengelasan Apa yang terbayang jika disebut jurusan teknik pengelasan? Banyak yang menganggap remeh jurusan ini tidak harus kuliah sudah bisa mengelas asalkan berpengalaman. Jurusan teknik pengelasan biasanya dimasukkan ke dalam jurusan yang masih berkaitan dengan bidang permesinan. Di jurusan tersebut, kamu akan belajar tentang cara mengelas yang baik teori tentang pengelasan. Prospek kerja lulusan teknik pengelasan menjadi pengelas profesional, industri baja, dan lain sebagainya. Peluang kerja untuk lulusan teknik pengelasan terbuka lebar, apalagi terdapat banyak perusahaan yang membutuhkan pekerja ahli LAS. Kamu juga bisa mendirikan tempat kerja sendiri, seperti membuka bengkel LAS. Namun, jika kamu ingin melamar di lembaga atau instansi, cobalah melamar di PT KAI di bidang kereta api atau PT Pelni yang bergerak di bidang pembuatan kapal laut. 17. Fisioterapi Jurusan fisioterapi mungkin masih banyak dianggap sebagai jurusan sepi peminat tapi prospeknya bagus. Jika kamu mencari jurusan yang sedikit peminat, tapi peluang kerja besar, maka kamu bisa mempertimbangkan jurusan fisioterapi. Ilmu fisioterapi ini utamanya adalah memperbaiki gangguan fungsi alat gerak dan tubuh yang mengalami masalah. Jadi, jangan bayangkan bahwa di jurusan fisioterapi, kamu akan dipersiapkan menjadi tukang pijat, karena kamu tidak hanya akan mempelajari teknik-teknik terapi saja. Terdapat cara untuk melakukan terapi, yang harus disesuaikan dengan penyakit pasien. Kamu juga akan belajar tentang kinesiologi, fisiologi, patologi beserta manajemennya, biomekanik, dan hal yang masih berkaitan. Setelah lulus dari jurusan fisioterapi, prospek kerjanya akan menjadi fisioterapis profesional, apalagi setiap ada lowongan kerja PNS, jurusan ini sepi pendaftar. Apabila ingin membuka tempat praktik sendiri, kamu hanya perlu mengiris surat izin, atau langsung bergabung dengan lembaga penyedia lowongan kerja untuk lulusan ini. Nah demikian pembahasan mengenai jurusan sepi peminat, tetapi peluang kerja besar. Kamu pun bisa mencari tahu jurusan sepi peminat SNMPTN 2022, hingga jurusan sepi peminat SNMPTN 2023, agar bisa mencari peluang ketika ingin meneruskan studi. Selain itu, kamu juga bisa langsung mencari jurusan sepi peminat di UNDIP, jurusan sepi peminat di UNS, jurusan sepi peminat di UGM, hingga pencarian berdasarkan fakultas, seperti jurusan di fakultas kedokteran yang sepi peminat, untuk bisa mendapatkan peluang. Bagi kamu yang belum terlanjur masuk kuliah, bisa memperhitungkan 17 jurusan di atas agar nantinya saat lulus, bisa mendapatkan pekerjaan langsung tanpa menganggur terlebih dahulu. Jangan terpancang pada jurusan favorit, jika kamu tidak memiliki kemampuan yang lebih dibanding lainnya. Semoga bermanfaat.